Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rechena Maulastir Nati Dalam pembacaan Kartu Tarot Untuk perasaan dia kepada Taurus Aduh sorry ya Saya lagi gak siap menghadap kamera ya Kita get point yuk Perasaan dia kepada Taurus Taurus kalian itu Dikenal cerdas ya Kalian itu orang yang Tipe pekerja keras Berdedikasi ya Tapi kalian itu cukup keras kepala juga ya Tapi kalian itu adalah Kalian memiliki potensi besar Untuk jadi pasangan idaman Karena kenapa kalian itu Tipe yang setia ya Kesetiaan kalian dan Kalian yang suka bekerja keras Membuat seseorang di dekat anda itu Merasa meleleh ya Kalau sudah Siapapun yang berdoa Siapapun yang berdoa Kalian itu mereka itu meleleh Gimana sih Aduh Taurus Saya punya teman ya Emang dia tuh keras ya Dia agak keras ya Taurus Dia Taurus ya Keras Dan emang benar dia tuh Orangnya suka Kalau ngomong tuh membuat kita meleleh Kita terobsesi ya Terpengaruh sama kata-katanya dia Maksudnya ya Apa yang dikatakan itu Selalu dengan kebaikan kita gitu Dia gak mau tau Pokoknya Mau dia Apa ya Berasa apa-apa Yang penting kan Demi kebaikan kita gitu Inilah yang Dedikasinya dia tuh Seperti itu Orang itu tuh Orang seperti itu tuh Cucoknya menjadi guru ya Aduh oke Sudah ada nih Sekali lagi saya mohon maaf ya Ini saya baca Tarot ini di siang hari Kalau malam juga sama-sama saja Berisik Dan memang malam tuh Waktunya saya istirahat Taurus Perasaan dia saat ini tuh Dia lagi Stalking kalian ya Yes Sepertinya dia sangat Merindukan kalian Sehingga Kadang-kadang dia sering Suka ngeliat foto-foto kalian Di media sosial Ya Kalian sudah berpasangan nih Ya pasangan kalian tuh Dia boring ya Dia malas gitu Dia bosan ngeliat kalian tuh sering Terlalu Kalau kalian sudah Fokus Sama HP gitu Kalau kalian sudah Mulai Chatting-chatting Sama teman-teman Atau Buka FB Atau Instagram Di saat ini tuh Dia perlu sama kalian Dia lagi pingin Dipedulikan Tapi kalian tuh sudah Kalau sudah fokus kesitu ya Disitu aja kalian Nggak Kalian cuek sama dia Disini dia merasa Gimana ya Kayak pingin marah Seperti itu ya Seseorang ini Merasa kalian tuh adalah Sosok yang hangat Dia melihat kalian itu Bisa Menopang dia Memberisikan dia semangat Yang bisa menjemput Mendorong dia Untuk menjemput Kesuksesan dia Dan apapun yang kalian Lakukan bersama Itu pastinya akan Membawa hasil yang baik Ya Dan beberapa dari kalian Yang Jadi tuh ya Ada orang itu Yang berpasangan Berpasangan Mereka tuh kalau Mengerjakan sesuatu ya Bersama-sama Itu Hasilnya tuh Apa ya Bagus banget gitu Seperti gimana ya Kayak kalian sama-sama Cocok gitu Kalian punya Sisi Rezeki yang cocok Sama-sama cocok gitu Jadi Tanpa sadar Apa yang kalian kelakukan bersama Dimana Misalnya Kamu melakukan sesuatu Ada pasangan kamu disitu Ya Yang ada Dengan pasangan kamu Pasti hasilnya Besar gitu Ya Hasilnya tuh Gak terduga gitu ya Ya Pokoknya Pokoknya potensi Keberhasilannya tuh Besar gitu Jadi ada orang yang gitu ya Kalau ketemu sama Orang yang satu sisi gitu ya Cocok sisinya Dalam rezeki Itu apapun yang Mereka lakukan bersama Waduh Hasilnya tuh memang Luar biasa Disini seseorang merasa Kalian itu adalah Sosok yang Pandai Ingat terkeuangan Ya Kalian itu Cara kalian berbicara Itu pun Baik Jadi dia merasa Nyaman aja Sama kalian Dia merasa Kalian itu adalah Pantai Pantai Dijadikan Panutannya Berapa dari kalian Mungkin Kalian hobi Bekerja di luar-luar Kota Gitu ya Seseorang berpikir bahwa Dia ingin Mengajak kalian Pergi bersama dia Maksudnya Bekerja di tempat Yang sama gitu Ya mungkin di luar kota ya Kenapa dia mengajak kalian Karena disini kalian itu Tipe yang Bisa mengatur dia Gitu Kalian Ketegasan kalian itu Diperlukan Dalam Membantu dia Dalam Pembentukan Jati diri dia Gitu Dia membutuhkan kalian Dan disini Beberapa dari kalian itu Seseorang merasa Sangat terobsesi Dengan kalian Ya Dia merasa terikat Mungkin masalah kalian ini Sedikit posesif ya Dia Dia Cemburu ya Dia tidak mau Kalau Kalian itu terlalu Menghabiskan Waktu Di Medsos ya Karena disini Akan muncul kecurian dia Ya Dia takut kehilangan kamu Ya Dia takut kamu main hati Nanti Beberapa dari kalian Ya Kalian Sepertinya Kalian memiliki Hubungan yang Toxic Hubungan yang Harus dijaga Jaraknya Mungkin Kalian sedikit Keras Terlalu keras Ya Sehingga Menyebabkan Konflik Hubungan Hubungan kalian Ya Jadi Dia merasa Lebih baik Move on Dia sedang Belajar untuk Move on Tapi Dia tetap Stalking Sama kamu ya Dia masih saja Ingin berkomunikasi Dengan kalian Menjaga komunikasi Yang baik Dan dia Masih Hatinya masih Terkoneksi Dengan kalian Karena disini Ada King of Cups Setengah-setengah Perasaannya Masih di kalian Ya Dia Kalau kalian yang sudah Menikah ya Pasangan kalian ini Mungkin Orang yang Dewasa ya Mau sudah menikah Atau masih berpacaran Perasaan kalian ini Berusaha bersikap Dewasa Bersikap Bicak Bersikap Melakukan hal-hal Yang membahagiakan Kalian Ya Jadi dia menuruti Semua keinginan kalian Kenapa Ada cinta disini Ada rasa Yang kuat Ya Ada rasa yang terjaga Dalam hati dia Dan beberapa dari kalian ini Seseorang galau ya Karena mungkin ada Beberapa dari kalian itu Lagi kemarin Ada Atau Beberapa waktu lalu Kalian Ada konflik Ya Atau ada Konflik batin Ya Yang membuat dia Akhirnya Menahan perasaan Ya Dia menyimpan Dia tidak mau Berkomunikasi dengan kalian dulu Dia menjaga jarak Dia hanya stalking aja Karena Dia menghindari konflik Beberapa dari kalian Dia lagi Pengen Menghibur hatinya Dengan teman-temannya Oke Sarannya dari saya Sebaiknya kalian Segera peduli Sama dia ya Karena Jangan sampai dia Akhirnya Terlalu galau Terlalu Menyimpan konflik Dalam Konflik batinnya ya Sehingga dia Mencari Hiburan Di luar Dengan yang lain Akhirnya dia Menjadi Apa ya Tertarik kepada Yang lain Oke Jadi Kalian Kalau ada Yang lagi Berkonflik ya Usahakan cepat Segera hubungi dia Bicarakan Bicarakan baik-baik Apapun masalah kalian Segera diselesaikan ya Karena orang ini Masih Mengharapkan kalian Tapi Berbahaya Jika kalian Terlalu melepaskan dia Membiarkan dia Kalian cuat sama dia Nanti malah Kalau dia sudah Merasa nyaman dengan orang lain Dia memilih Lebih Ya happy-happy aja Gimana kalau sudah Ngena gitu Sudah terkoneksi Antara hati dia Sama Seseorang yang lain Repot kan Kalian perlu Berhati-hati aja ya Menjaga dia Karena saya melihat disini Dia tipe yang dewasa Penyayang Ya dia Orang yang baik ya Buat kalian Dia selalu sabar Menghadapi kalian Walaupun Terkadang Kalian keras sama dia Kalau lagi ada masalah Kalian lebih keras dari dia Ya tapi Dia Mungkin kalian terlalu Posesif Mungkin di masa lalu Dia pernah melakukan Kesalahan Melakukan perselingkuhan Atau Mendoakan kalian Ini membuat kalian tuh Masih mengingat-ingat gitu Jadi kalau Ada masalah sedikit Kalian sering ngungkit-ngungkit Tapi saya melihat disini Dia lebih sabar Ya Demi hubungan kalian yang baik Dia tetap bersabar Orang ini bagus ya Dan seseorang ini Dia Sedang Dia sosok yang sabar Ya selain dia sabar Dia juga serius Ya Dia orangnya serius Ya Dia tuh gak suka main-main Dalam hubungan Kalau dia bilang enggak Ya enggak ya Dia agak sedikit keras juga Ini orang kalau marah lama ya Jadi cobalah untuk menyesuaikan Saling memahami Merubah cara kalian bersikap Di hadapan dia Jangan terlalu keras juga ya Segala sesuatu tuh Bisa dibicarakan baik-baik Cobalah untuk lebih peduli Kepada pasangan kalian Oke Pokoknya Apapun konflik Yang kalian harapi Jaga komunikasi kalian Jaga cara-bicara kalian Jangan terlalu kudas ya Oke Sampai disini saja Taurus Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh